hai 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 bila cuy bertemu lagi di video kali ini kita akan eh mencoba Riz Tamiyamin 4WD Buster Sonic dan Beat Magnum tanpa body ya kita akan membuktikan apakah bodi itu berpengaruh terhadap kecepatan dan aerodinamisnya jadi ini Tamiya Buster Sonic kita lepas bodinya cuy ya kita lepas Beat Magnum juga kita lepas Beat Magnum Hai velg berwarna hijau Buster Sonic berwarna kuning ya cuy ini dinamo kita sama-sama pakai Mabuchi baterai Fujitsu ya Gearbox juga kemarin sempet saya lihat pakai warna yang sama kalau tidak salah warna merah ya daripada yang ini dan apa ya hijau kalau tidak salah ya hijau yang besar baiklah ini bodi kita taruh di sini cuy kalau tekan sini dulu Oke jadi regulasi Riz kita lakukan Riz banyak tiga ronde cuy Riz yang pertama kita lakukan tanpa bodi ya cuy kemudian Riz yang kedua kita pasang bodi kepada Mini 4WD yang kalah di Riz yang pertama misalkan Beat Magnum yang kalah ya kita pasangkan bodi di Beat Magnum apakah bisa mengimbangi Buster Sonic yang tanpa bodi kemudian di Riz yang ketiga kita tukar baterai ya di masing-masing Mini 4WD jadi Mini 4WD yang misalnya misalkan Beat Magnum tadi yang kalah kita pasang bodi tetap kita pakaikan bodi pada Riz yang ketiga cuy jadi kita akan membuktikan apakah menggunakan penggunaan bodi itu berpengaruh pada kecepatan dan aerodinamis kita akan buktikan disini Baiklah langsung saja cuy kita mulai Riz yang pertama itulah Riz yang pertama Buster Sonic versi Speed Magnum tanpa bodi ya satu dua tiga 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 nah itulah cuy nampaknya sasis dari Buster Sonic unggul jarak lumayan jauh cuy ini sama ya seperti video yang kemarin cuy jaraknya lumayan jauh masuk lem yang kedua cuy cuy finalet cuy sekarang cuy finalet dan Buster Sonic finish disusul Fit Magnum cuy di Riz yang pertama ini dimenangkan oleh sasis dari Buster Sonic dengan jarak yang lumayan jauh juga oke sekarang masuk Riz yang kedua kita pasangkan dulu bodi Beat Magnum nya ya apakah bisa mengimbangi sasis dari Buster Sonic Hai nah cuy Beat Magnum sudah kita pasangkan bodi sekarang kita masuk Riz yang kedua kita hidupkan mesinnya dulu Riz yang kedua Buster Sonic tanpa bodi versus Beat Magnum satu dua tiga oke Buster Sonic sasis Buster Sonic tetap memimpin cuy dan lap yang pertama tetap Fit Magnum tertinggal oke oke sekarang masuk finalet ya dan ini sudah mau menyusul dari belakang cuy Buster Sonic nya oke save finish Buster Sonic finish ya Baiklah cuy race yang kedua ini tetap dimenangkan oleh sasis dari Buster Sonic malah yang kedua ini cuy di racing kedua ini eh Beat Magnum sampai tersusul dari belakang ya sangat jauh cukup sekali ketinggalannya berarti bodi tidak berpengaruh terhadap kecepatan dan aerodinamis karena ini dinamo standaran Lamia dinamo Mabuchi mungkin karena speednya tidak terlalu kencang jadi bodi tidak berpengaruh sama sekali tapi kita buktikan di race yang ketiga ini cuy sekarang baterai kita tukar ya cuy di masing-masing Mini 4WD ini kita tukar oke kita tukar dulu baiklah cuy ini sudah kita tukar baterainya di masing-masing Mini 4WD cuy kita sekarang masuk race yang ketiga apakah hasilnya tetap sama di seperti di race yang kedua tadi kita hidupkan mesinnya inilah race yang ketiga cuy Hai sasis Buster Sonic basis Beat Magnum dengan bodi 1 2 3 oke sasis dari Buster Sonic langsung memimpin cuy meninggalkan Beat Magnum sudah satu lap faster Sonic lumayan jauh meninggalkan Beat Magnum ke dua lap oke sangat jauh sekali ketinggalannya tuh tiga lap finalet ya sekarang kita memasuki finalet Buster Sonic Wow sangat bintang sekali Buster Sonic Oke finish sasis dari Buster Sonic sudah finish cuy Oke cuy racing ketiga pun dimenakan oleh sasis dari Buster Sonic Beat Magnum dengan bodi tetap tidak bisa mengalahkan sasis dari Buster Sonic berarti pemakaian bodi tidak berpengaruh sama sekali ya dengan kecepatannya dan aerodinamis tidak mempengaruhi sama sekali mungkin video kali ini cukup sekian dulu terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video kami dan jika ada kritik saran bisa langsung komentar di bawah ya cuy Oke saatnya kita masuk video slow motion cuy selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton